Halo dan hai, happy Sunday, good people, we're back on Entertainment News. Iya, dan tentunya siang ini kami akan menemani Anda dengan berbagai berita menaik dari dunia entertainment yang pastinya sesuai fakta dan no, 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 no gosip. No gosip, yang ini pun tadi malam ya, sempat menghebohkan jagad dunia maya. Kalau misalnya belum tahu nih, kami juga ingin mengucapkan congratulations for Maria Harvanti yang berhasil duduk sebagai tempat ketiga atau tempat kedua ya. Mewakili Indonesia diajang Miss World 2015. Hebat banget, ini pertama kalinya ya sejarah dunia, ada orang Indonesia yang di konteks kecantikan dunia ini maksudnya tiga besar, hebat banget nih Maria Harvanti. Dan memang waktu udah di 20 besar tuh dia udah di ranking 8 gitu, mengalahkan cewek-cewek lain di dunia gitu kan. Dan ya selain cantik, punya keperibadian yang bagus, ternyata dia juga jago main piano klasik, menyanyi juga, jadi emang luar biasa. Yang namanya Maria tuh memang keren-keren gitu. Oh iya terima kasih, yang setelah lagi dia juga menang untuk kategori Believe with a Purpose ya, prestasi hebat nih ya. Hebat, membanggakan sekali. Dan ngomong-ngomong soal prestasi, ini juga ada juga yang memiliki prestasi baik, selain dunia entertainment juga di akademis yaitu Maudie Ayunda. Dan belum lama ini, aktris sekaligus penyanyi ini mendapatkan penghargaan atas pencapaian tersebut. Congrats. Aktris sekaligus penyanyi cantik Ayunda, Faza Maudia, atau yang lebih dikenal Maudie Ayunda, merupakan aktris muda dengan segudang bakat. Selain membangun karir di dunia entertainment, Maudie juga sangat memperhatikan pendidikannya. Setelah lulus SMA, ia diterima di delapan universitas ternama, diantaranya Columbia University dan Oxford University. Gadis berusia 20 tahun ini pun memilih jurusan politik, filosofi, dan ekonomik di Oxford University Inggris untuk melanjutkan pendidikan sarjananya. Dan atas pencapaiannya di bidang pendidikan tersebut, baru-baru ini Maudie juga mendapatkan apresiasi dalam bidang akademis. Yang mengaku tidak menyangka sekaligus bahagia karena bisa menginspirasi banyak orang. Tidak nyangka sih, honestly, tapi sangat-sangat kaget, tapi juga bahagia banget karena merasa kayak... Maksudnya jarang aja sebenarnya, biasanya kan dunia entertainment dan akademis itu mungkin biasanya dilihat terpisah gitu. Tapi sekarang ini justru dari dunia entertainment, aku merasa, aku diapresiasi sejauh dari sisi akademis juga. Jadi rasanya berbeda sekali, dan senang banget bahwa ternyata aku bisa inspirasi banyak orang. Kuliah di Inggris memberikan banyak dampak positif untuk Maudie Ayunda. Selain terbawa pengaruh kecerdasan orang-orang Inggris, Maudie juga terinspirasi orang-orang Inggris dalam berpenampilan. Dan bagi Maudie, fashion style tidak sekedar penampilan yang terlihat rupawan, tetapi juga tentang kepribadian. Aku merasa fashion is really all about first. Fashion aku itu, I would say, I mean, aku banyak berinspirasi mungkin juga karena aku sekolah jadi Inggris. Aku suka banget style Inggris, in the sense that I love playing with boots, and I love playing with sweaters, maksudnya yang bahan-bahan earthy, dan aku suka banget autumn weather. Jadi aku suka kayak warna muted pastel, aku suka warna-warna earthy. Jadi mungkin itu sih, kayak, tapi kalau secara tekstur bahan dan lain-lain, aku fleksibel banget. Dan dalam berpenampilan, pelantun lagu Perahu Kertas ini pun sangat menyukai fashion yang simpel, namun tetap penawan. Kalau orang sih memang lembut, cewet banget gayanya, tapi nggak terlalu yang feminin. Lebah juga, soalnya aku memang orangnya, apa ya, aku suka yang lumayan simpel, in the sense that aku nggak terlalu main aksesoris yang boba banget atau yang bling. Aku nggak suka warna neon, aku nggak suka yang terlalu gimana. Jadi, I like sort of effortless styling. Sukses untuk karir dan pendidikannya ya, Maudie.